Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar sahabat manjada-manjada Mudah-mudahan selalu sehat Ketemu lagi di channel youtube Akbar Zainuddin Inspirasi, motivasi, dan pengembangan diri Masih dalam seri Video 8 kunci sukses Santri dan Santriwati Kali ini kita akan bahas tentang Amalan-amalan Untuk mempercepat sukses Dan pada video kali ini Itu adalah tentang Menghormati Guru Wahai kawan Engkau tidak akan pernah mendapatkan Ilmu kecuali dengan 6 perkara Pertama adalah Kecerdasanmu Yang kedua adalah Ketamakanmu terhadap ilmu Yang ketiga itu adalah Kesungguhanmu Yang keempat itu adalah Biaya-biaya yang harus Engkau keluarkan Yang kelima itu adalah Menghormati Guru Dan yang kelima waktu yang cukup Ada menghormati guru Ini menjadi salah satu faktor yang penting Agar kita mendapatkan ilmu Agar kita mendapatkan ilmu Agar ilmu kita bermanfaat Agar ilmu kita berkah Ya Kalau kita Tidak menghormati Menghargai guru Akan sulit ilmu itu masuk ke dalam diri kita Ridwan guru Itu akan memberikan kemudahan Untuk kita Mendapatkan ilmu Jadi Kenapa menghormati guru Karena guru itu adalah Pangkal ilmu Yang memberikan kita Wasilah ilmu dari Allah Melalui guru Kemudian kita dapatkan ilmu itu Dan mereka itu Bekerja dengan ikhlas Membimbing kita Mendidik kita Mengajar kita Agar kita bisa jadi orang-orang Yang bisa mengeluarkan semua Potensi yang kita miliki Dan mereka Itu senang sekali Kalau kita berhasil Salah satu hiburan terbesar mereka itu adalah Kalau kita Murid-muridnya Itu Lebih berhasil dibandingkan dengan mereka Senang sekali mereka itu Dan yang keempat itu adalah Agar ilmu kita berkah Bermanfaat Jadi Itulah mengapa kita harus Menghargai guru-guru kita Kita minta ridok Pada guru-guru kita Kita minta doa Pada guru-guru kita Selalu Sepanjang hidup kita Agar ilmu yang mereka berikan Itu Menjadi berkah Lalu bagaimana caranya Kita menghargai Menghormati guru Setidaknya ada lima Cara ya Yang pertama adalah Giat Belajar Karena kita pelajar Ya kita harus Giat belajar Kalau kita Giat belajar itu Sangat menyenangkan Guru-guru kita Mereka akan senang sekali Kalau Kita terlihat Giat Karena itu tugas kita Dan Salah satu Tugas guru itu adalah Membuat kita Giat belajar Sama-sama kita saling Menghargai Jadi tugas kita Itu adalah Giat belajar Senang sekali Guru-guru kita itu Kalau kita melihat Kita belajar dengan serius Belajar dengan sungguh-sungguh Wah itu Kesenangan yang luar biasa Yang kedua Kalau ada PR Ada pekerjaan Di Asrama masing-masing Di luar kelas Itu kerjakan dengan segera Kerja sendiri Atau kerja kelompok Kerjakan Jangan ditunda-tunda Kalau Ditunda-tunda Itu Sedih rasanya Guru kalian itu Melihat kalian Menunda-menunda Kekerjaan kalian Maka PR Kalau ada Segera selesaikan PR hari itu Selesaikan hari itu Mas belajar malam Sehingga apa Sehingga Gak ada lagi beban Buat kalian Untuk pekerjaan Di luar kelas Yang ketiga Itu adalah Kalau Kalian melakukan Sesuatu ya Tunjukkan bahwa Kalian punya semangat Hidup Yang luar biasa Jadi Jangan Loyoh di kelas Jangan terlihat Itu Kita itu Tidak mau belajar Dimana-mana Tunjukkan bahwa Kita itu Orang yang semangat Belajar Terutama di kelas Karena guru-guru kita Pas ngajar Itu melihat kita Kalau ditanya Siapa yang mau Jawab Saya Siapa yang mau Maju ke depan Saya Siapa yang Mau menghafalkan Saya Siapa yang Membaca Saya Jadi terlihat Kita itu Semangat Terlihat kita Antusias Mengikuti Apa yang Guru-guru itu Inginkan Mengajar Terus kemudian Kita ikuti Dengan semangat Yang hebat Maka akan membuat Guru-guru kita Itu juga senang Itulah cara kita Menghormati guru di kelas Yang masih suka Mengantuk di kelas Itu Ya Mulai sekarang Stop Mengantuk di kelas Dah Tahan sekuat tenaga Itu cara kita Menghormati guru Guru ngajar Kalau kita tidur Nah bagaimana Penghormatan kita Terhadap guru-guru kita Nanti ilmunya Tidak berkah Kalau kita tidak Menghargai guru Maka Menghargai guru Tunjukkan Kalian punya Semangat hidup Semangat belajar Dan Yang keempat Tunjukkan Kalian punya Pribadi yang tangguh Tidak gampang Mengeluh Tidak gampang Merajuk Tidak gampang Kemudian Menyerah Pantang Menyerah Ya Ada masalah Selesaikan Apapun masalahnya Berani Berani menghadapi Masalah Cari jalan keluar Dari setiap masalah Sehingga Apa Kita ini Jadi orang-orang Yang tangguh Di pondok Guru kita itu Senang benar Kalau kita Ngelihat Kalau ngelihat Kita itu ya Wah itu Semangat Di berbagai kegiatan Itu senang benar Senang sekali Itu Karena Kita bisa Mengeluarkan Semua potensi Yang kita miliki Kalau kita aktif Semangat pada Berbagai kegiatan Wah itu senang Sekali guru-guru kita Dan Yang terakhir Tak arti Apa yang Mereka katakan Walaupun Kadang-kadang mungkin Berat buat kita Walaupun Kadang-kadang mungkin Kita tidak suka Melakukannya Tapi katakan saja Terus kemudian Lakukan saja Ya Hadir Ustadz Hadiroh Ustadz Nah Coba Lakukan ini Hadir Ustadz Ya Coba perbuat ini Hadiroh Ustadz Sehingga Apa Guru-guru Kita itu Paham Ya Oh Enak ini Kalau misalnya Diberikan tugas Itu Mengerjakannya Dengan baik Karena salah satu Yang Membuat kita Itu Tumbuh Berkembang Dengan hebat Itu karena Penugasan Kalau ada tugas Itu Lakukan dengan Baik Kalau ada tugas Itu Laksanakan dengan Sebaik-baiknya Itulah yang akan Membuat kita Maju dan Berkembang Kalau Kita ada tugas Kemudian kita Kerjakan Semaunya Sendiri Ogah-ogahan Maka hasilnya Juga akan Pernah menjadi Baik Percayalah Apa yang Ditugaskan Guru-guru Kamu Itu Itu adalah Untuk Kalian Untuk Memberikan Kesempatan Potensi Kalian Terus Berkembang Lebih cepat Lebih hebat Lakukan Apa yang Diperintahkan Dikatakan oleh Guru-guru kalian Insyaallah Kalian akan Berkembang Dengan baik Berkembang Dengan hebat Itulah Yang akan Menjadikan Kalian Siap Untuk Nanti Terjun Ke Masyarakat Guru itu Menempa Kalian Menempa Itu Kalau Di Pandai Besi Membuat Pedang Membuat Pisau Itu Dari besi Dari baja Itu Dipanaskan Terus Kemudian Dipukul Pukul Ditempa Dibentuk Ya Digerinda Sampai Tajam Dimasukkan Ke air Masukkan Ke minyak Itu Suatu Yang Kemudian Terasa Bahwa Kayaknya Berat Sekali Tapi Percayalah Yang dilakukan Guru-guru Kamu Menugaskan Kamu Berbagai Hal Itulah Yang akan Membuat Kamu Berhasil Pisau Yang Tajam Pedang Yang Tajam Itu Tidak Kan Pernah Menjadi Pedang Yang Hebat Kalau Tidak Ditempa Ya Dipukul Dipanaskan Ya Besi Baja Yang Kuat Maka Kalau Kalian Ditugaskan Apapun Lakukan Dengan Baik Karena Itulah Yang Akan Membuat Kita Menjadi Berkembang Demikian Saya Akan Ringkas Lagi Gimana Caranya Kita Menghormati Guru-guru Kita Yang Yang Pertama Yang Giat Belajar Dimanapun Kita Berada Yang Kedua Kalau Ada PR Cepat Selesaikan Jangan Ditunda Yang Ketiga Tunjukkan Bahwa Kita Punya Semangat Hidup Dan Semangat Belajar Terutama Di Kelas Dan Pada Saat Kita Belajar Bersama Dengan Guru-guru Kita Yang keempat, itu tunjukkan bahwa kita adalah orang-orang dan pribadi yang tangguh Tidak gampang mengeluh, tidak gampang menyerah Dan yang kelima, itu adalah taati apa yang diperintahkan oleh guru-guru kalian Demikian video kali ini, mudah-mudahan bermanfaat Semua materi dalam video ini ada di buku terbaru saya 8 kunci sukses santri dan santriwati Yang bisa kalian dapatkan di nomor berikut Pesan sekarang, minta sama orang tua kalian Agar kalian bisa lebih paham apa yang saya ceritakan tadi Agar lebih serius belajar di pesantren Agar lebih betul belajar di pesantren, lebih punya komitmen untuk membangun masa depan Lebih menghargai guru-guru kalian Lebih bakti kepada orang tua Dan insya Allah, lebih sukses di masa depan Karena sukses kalian bermula dari pesantren Lihat juga, silakan video-video sebelumnya dan nanti secudahnya Ada sekitar 15 video Seri 8 kunci sukses ini Insya Allah, itu akan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya Demikian, terima kasih Mohon maaf Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!